Jejak Harimau Jawa di Hutan Gunung Ungaran atau tepatnya di Obyak Wisata Candi Gedung Songo, Semarang, Jawa Tengah ini. Dahulu di tahun 70-an dan 80-an, itu merupakan sisa-sisa waktu atau detik-detik terakhir, bukan punahnya ya, punahnya atau bukan punahnya. Namun, makin menyusutnya populasi Harimau Sumatera di Kulau Jawa ini. Namun, sekarang pun masih ada juga keberadaan Harimau Jawa tidak, namun tidak sebanyak dahulu di masa kolonial Belanda. Nah, jika Anda berjalan-jalan ke Candi Gedung Songo ini, lalu Anda berhalusinasi bahwa Anda hidup di tahun 70-an, nah, maka Anda akan bisa merasakan sensasi bagaimana masan Jawa-masan Jawa itu berada dan berkeliaran di area ini, yang saya rekam ini. Dan di tahun 70-80, jalanan ini sudah ada atau belumnya, saya kurang tahu, yang jelas. Mungkin di sini, itu ya, belum ada atau mungkin sudah ada ya, kurang tahu. Bagi yang sudah tahu, tulis komentar. Yang jelas, keberadaan masan Jawa itu benar-benar ngeri. Oh, di sana ada gua, guys. Saya pun menengok kanan-kiri dan belakang. Siapa tahu ada macan yang akan menyergap saya atau memangsa saya. Seperti yang kita ketahui bahwa orang-orang yang masuk hutan atau menyusuri hutan atau duluan ke hutan atau jalan-jalan ke hutan, apapun namanya itu, itu kadang ketemu dengan masan. Ketemu sama masan, nah itu repot. Tinggal yang lari itu masannya atau orangnya. Orangnya berani ya, yang masan larinya. Tapi, kebanyakan yang kita lihat di media, di Sumatera-Sono ada orang waktu masuk hutan nyari kayu bakar atau memanen kelapa sawit ya. Nah, itu ketemu masan lalu dimangsa-masan terus meninggal. Gimana itu, guys?